Gue akan ada segmen baru Jadi nanti ada karya gue juga Ada karya orang lain Yang gue undang Untuk di Untuk di ceritain Tetap karena guidelinesnya Disini kan cerita dan karya Gue gak mau ngebahas karyanya itu Begitu sangat technical gitu Karena This is not a tutorial atau education channel Tapi lebih ke Ya entertainment And hopefully It's an inspiring channel Inspiration channel Gue akan mulai dari gue dulu Gue ngebahas karya yang udah gue bikin sebelumnya Cuman Banyak Apa namanya banyak file-file yang Gue harus beresin dulu Jadi gue rasa akan Takes time lah gitu Tapi gue akan mulai dengan membahas Apa yang gue bikin itu Di openingnya channel ini Karena Sebenernya kan Dalam karya itu Selalu ada reason Ada konsep di belakangnya Ada sebabnya Kita membuat karya tersebut Dan menaruh elemen-elemen Di dalamnya Ini hanya bumper gitu Karena ini yang paling siap Dari file-file yang udah gue punya 15 detik Tapi gue akan ceritain sedikit Bagaimana gue berproses Untuk membuat itu Karena ini tentang cerita Jadi Menurut gue Perlu sentuhan khusus Perlu ada Journey-nya Jadi memang gak bisa Hanya Dua nada Seperti Seperti Netflix Lalu Misalnya ditanya Kenapa gak pakai audio jungle Atau ambil lagu lah Dari portal-portal Musik Apalagi ya mungkin yang free ya Kan banyak tuh yang free Yang kalau orang-orang tuh Bercandaannya nih Gitu Bercandaannya tuh Jadinya kayak bilang Musik video profile Gitu Karena banyak dipakainya itu Video profile Gak Gue harus Ini ini perlu 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 agak Agak spesifik Tentulah Ini namanya Maksudnya bumper gue Dan gue juga Sebagai musisi juga Gitu Jadi harus bisa menghadirkan Yang spesifik Untuk musiknya Nah duansanya sih Gak akan terlalu Tekno Kalau banyak channel kan Dia pake EDM Atau pake dubstep Atau pake Another Sophisticated Tekno Music Kalau gue gak Gue mungkin Karena ini Kembali Karena ini cerita Jadi sebenarnya Perlu lebih mengalun Gitu Perlu ada Fasenya Walaupun hanya 15 detik Ini bukan tutorial Audio juga Jadi Yang begitu kan Banyak di channel lain Lo bisa liat Dari mulai Tutorial audio Tentang DAW Atau misalnya Teknik musik Dan lain-lain Tapi ini justru lebih Membahas karya Dari sisi cerita Gimana gue Bercerita Di balik Di balik Musik yang Hanya 15 detik ini Gue akan mencoba Kalau memang Membahas Karya-karya lain Juga akan Formatnya adalah Seperti bercerita Kayak misalnya Membahas Contohnya Kalau kita bahas Arsitektur Gue gak Gak akan Ngebahas tentang Oh pencahayaan Lighting Terus Kemudian Secara struktur Dan lain-lain Tapi Lebih ke Cerita Di balik Karya-karya Yang Udah dihasilkan Sama gue Atau sama teman-teman gue Atau sama orang-orang Yang nanti Yang akan gue Apa namanya Gue sertakan Di channel ini Oke Kita bisa mulai Untuk Ngebahas Musik bumper Gue akan mulai Dengan Instrumen Piano Instrumen Piano itu Sebenarnya Ngegambarin Subjeknya Jadi Mari kita bayangkan Sebuah scene Satu scene aja Satu image Gitu Ada Ada subjek Ada subjeknya Ada orang Disitu Yang Ceritanya Dia memulai Sebuah perjalanan Dengan langkah-langkah Kecil Ya ini Sebenarnya Cerita Berarti Bagaimana Gue menggambarkan Proses gue Memulai Memulai channel ini Gitu Jadi Dimulai dari Langkah-langkah Yang kecil Dan gue memakai Piano Sebagai Bassnya Karena Mostly Adalah Gue pun Banyaknya Berkutat Dengan piano Dan kemudian Gue memakai Neda-neda tinggi Itu untuk Menggambarkan Langkah-langkah Kecil tadi Dalam Kesendirian Kalau kita Lihat Hanya Repetisi Repetisi Ceritanya Semua ini Dimulai Dari Langkah Kecil Dari Segala Terbatasan Dari Segala Kondisi Yang ada Di diri gue Nah gue Memulai Dengan itu Jadi bukan Channel Youtube Dengan Apa namanya Dengan Langsung Bayar Crew Bayar Set Bayar Apa Segala Macem Ini Benar-benar Start From Scratch Pembelian Soundnya Itu Dari Labs Piano Spitfire Karakternya Yang Dihasilkan Oleh Labs Piano Itu Lebih Emotional Lalu Kemudian Lebih Melankoli Jadi Kalau Karakter Piano Ada yang Bright Kalau Ini Seperti Di Seperti Di Seperti Di Dem Gitu Kayak Di Bekem Gitu Aduh Kena Mike Itu Biasanya Dipakai Untuk Emotional Scene Gitu Kalau Di Film Jadi Kadang-kadang Hammernya Juga Masih Kerasa Gitu 15 Second Jadi Di Scene Tersebut Ada Selain Ada Subject Itu Juga Ada Ini Landscape Yang Luas Maksud Maksud Itu Kayak Dia Ada Di Satu Tempat Sambil Memandang Pemandangan Yang Luas Landscape Yang Luas Dia Berusaha Mengarungi Dunia Tersebut Edan lah Pokoknya Sebagai Tambahan Juga Landscape Itu Menggambarkan Skies The Limit Dalam Arti Walaupun Memang Sangat Luas Dan Sangat Intimidatif Tapi Memberikan Segala Kemungkinan Jalan Yang Ada Jadi Semuanya Terbuka Lebar Di Part Ini Gue Pake Sounds Pad Yang Melambangkan Hal Itu Ini Untuk Sound Pad Gue Pake Apa Namanya Albion Albion One Kurang Lebih Seperti Ini Jadi Kalau Misalnya Kita Lihat Nada Awalnya Itu Itu Yang Ngelambang Ini Wah Luas Tambah Biro Nah Ini Kalau Gue Gabungin Sebenarnya Dengan Si Si Labs Piano Tadi Yang Menggambarkan Subjek Nah Ini Kalau Digabungkan Dengan Path Itu Jadi Kayak Memang Di Scene Itu Kebayang Satu Orang Di Tengah Tengah Landscape Atau Area Yang Luas Yang Harus Dia Harungi Sebenarnya cukup sulit Untuk Membangun Mood Dengan Durasi 15 Detik Tapi Itu Challenge Nya Kadang-kadang Iklan Juga 30 Detik Si Klien Bisa Minta Macem-macem Tapi Ini 15 Detik Aja Gimana Caranya Untuk Bisa Menggambarkan Journey Tersebut Terus Alurnya Terus Dari Minim Sampai Maksimum Dan Harus Menghadirkan Contras Diantara Dua Hal Itu Oke Lalu Kemudian Gue Berlanjut Ke Sound Yang ketiga Sebenarnya Ini Yang Menggambarkan Sparkling Jadi Apa Aja Yang Bisa Diwakilin Sama Sound Ini Kayak Bintang 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 Lalu Kemudian Cahaya Ray of Light Cahaya Matahari Di Ujung Bukan Di atas Tapi Gak Terang Cuman Kayak Sparkling Matahari Baru Terbit Kayak Bahasanya Sebenarnya Intinya Sparkling Kalau Misalnya Lo Tau Kan Kayak Suasana Sore Hari Atau Suasana Pagi Hari Yang Bintang Yang Masih Ada Mataharinya Memang Baru Muncul Entah Kenapa Kita Melihat Seperti Ada Sparkling Ini Lebih Menggambarkan Probabilitas Harapan Sebenarnya Jadi Dalam Perjalanan Itu Seolah Kita Melihat Ada Sesuatu Yang Mencerahkan Atau Sesuatu Yang Akan Mencerahkan Dan Dia Tersebar Intinya Sebenarnya Positive Five Kalau Misalnya Kita Lihat Disini Sound Ini Dibuat Agak Berjarak Agak Berjangka Dari Bunyi Satu Yang Lainnya Jadi Seolah Pada Saat Kita Melihat Sebuah Pemandangan Yang Luas Ada Titik Cahaya Tidak 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 Ada Satu Atau Dua Yang Kerlap Kerlip Itu Yang Menjadikan Sebenarnya Tujuan Tujuan Dari Kita Mengarungi Sebuah Perjalanan Yang Jauh Nah Lalu Gue Tebelin Sebenarnya Dengan Ini Nah Itu Suara Gemelan Kalau Suara Gemelan Lebih Ke Nuansa Lokal Nuansa Lokal Yang Sangat Basic Banget Kita Selalu Cepat Mengambil Oh Pakai Gemelan Sebenarnya Nuansa Lokal Banyak Banget Gak Cuman Gamelan Aja Ada Angklung Ada Sasadu Masih Gak Ya Terus Ada Alat Musik Yang Dari Sumatera Utara Taragiding Tagiding Atau Apa Gitu Next Itu Adalah Beberapa Sound Yang Gue Yang Gue Taruh Itu Kurang Lebih Dia Akan Bernuansa Nuansa Seperti Ini Nah Kalau itu Si Ini Melambangkan Kayak Bahwa Dalam Perjalanan Itu Walaupun Ada Harapan Dan Harapan Tadi Dari Bintang Bintang Lalu Kemudian Dunia Yang Luas Itu Yang Bisa Dieksplore Seolah-olah Atau Bisa Memberikan Apa Apa Namanya Kekuatan Untuk Tetap Berjalan Keindahan Dan Menumbuhkan Keberanian Ada Juga Sebenarnya Tantangan Yang Gak Boleh Dilupakan Bahwa Dalam Perjalanan Itu Akan Ada Sesuatu Yang Mengganggu Ada Sesuatu Yang Akan Menantang Kita Ada Sesuatu Masalah Yang Harus Kita Selesaikan Atau Kemudian Ada Hal-hal Yang Diluar Perkiraan Kita Dan Si Subjek Tadi Sudah Tahu Sebenarnya Bahwa Perjalanannya Tidak Akan Mudah Nah Itu Digambarkan Dengan Suara Ini Jadi Kayak Satu Sisi Dia Amaze Dan Siap Dan Bersemangat Bukan Bersemangat Excited Tapi Satu Sisi Dia Punya Rasa Ketakutan Itu Sebenarnya Menggambarkan Juga Kalau Dalam Kenapa Gue Pakai Itu Untuk Menggambarkan Opening Youtube Karena Emang Gue Cukup Telat Kalau Di Bigger Youtube Youtube Semua Yang Udah Jadi Itu Kan Berapa Tahun Yang Lalu 10 Tahun Yang Lalu Ada Kali Sementara Gue Baru Mulai Dan Nanti Gue Juga Akan Bahas Di Channel Sendiri Tentang Tantangan Tantangan Youtube Untuk Tahun Sekarang Seperti Apa Dan Itu Tidak Mudah Menurut Gue Dan Mungkin Bagaimana Kita Menjikapi Itu Habis Inilah Di Pendapatan Pastinya Yang 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 Perkusi Perkusi Intinya Kalau Pemakaian Pemakaian Perkusi Di Sini Ini Bahasanya Untuk Perkusi Sendiri Gue Si Intinya Untuk Memberikan Atau Menggambarkan Semangat Jadi Untuk Ngegambarin Bagaimanapun Juga Apapun Yang Terjadi Bahwa Perjalanan Ini Perjalanan Ini Akan Cukup Excited Bisa Jadi Perjalanannya Akan Menjadi Epic Dan Perlu Perjuangan Yang Cukup Berat Tapi Sebenarnya Tekanannya Lebih Ke Perjalanan Besar Dan Gep Gempita Sebenarnya Itu Kurang Lebih Perkusinya Seperti Ya Gue Enggak Enggak Seliterly Itu Ngasih Semangat Misalnya Kasih Mars Kayak Snare Drum Kayak Mars 5 juta Gentar Tapi Ini Lebih Sesuatu Yang Lebih Dalam Karena Biar Dan Dia pun Enggak Terlalu Pattern Yang Berulang Ulang Karena Untuk Ngasih Penekanan Yang Lebih Kepada Semangat Semangat Tadi Sebagai Pengingat Tadi Semangat Sebagai Kekuatan Tadi Jadi Dia Bukan Perkusi Yang Berjalan Terus Tapi Lebih Ke Ingat Lagi Kuat Lagi Semangat Lagi Gitu Fasinya 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 Bisa Gini Dalam Perjalanan Kita Diingat 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 Semakin Harus Semangat Semakin Dekat Dan Akhirnya Menang Insya Allah Oke Paling Sih Gitu Ini Ada Suara Ada Gitar Juga Disini Gue Pake Gitar Ada Tiga Layer Nah Kalau Itu Menggambarkan Apa Itu Enggak Itu Menggambarkan Supaya Rame Aja Lalu Tapi Gue Juga Kasih Ada Sedikit Sentuhan Tekno Di Bass Sebenarnya Ya Ini Lebih Ke Ngambil Elemen Moderannya Salah Satunya Disini Lalu Yang Terakhir Tadi Pas Sudah Bilang Terakhir Nah Masih Ada Terakhir Lagi Ini Orkest Nah Ini Penekanan Penekanan Sebagai Aksen Aksen Yang Dia Selain Membantu Yang Sparkling Tapi Dia Juga Ngasih Bantuan Tekanan Sama Perkusi Itu Sendiri Jadi Intinya Sebenarnya Kalau Misalnya Lo Lihat Yang Di Opening Bukan Gambar Gambar Yang Menggambarkan Apa Yang Tadi Gue Ceritakan Tapi Kok Malah Jadi Foto Foto Gue Dan Grafis Yang Sealah Kadarnya Karena Sebenarnya Spiritnya Itu Cuman Gue Akan Sulit Kalau Untuk Membuat Apa Namanya Membuat Videonya Gitu Dan Ini Juga Gue Baru Mengulik Software Lagi Video Kan Baru Sekarang Sekarang Jadi Uang Berat Kalau Gue Untuk Nampil Tampilan Visual Seperti Yang Diceritakan Tadi Dan Lagi Pula Lagi Pula Karena Ini Karena Pada Saat Channel Ini Awalnya Ada Itu Kan Lebih Kenunjukin Siapa Yang Bikin Channel Ini Dalam Arti Branding Gue Terus Kemudian Ya Personal Branding Gue Atau Siapa Gue Ya Kurang Lebih Dikasih Glimpse Buat Semuanya Buat Tahu Siapa Yang Bikin Channel Jadi Berharapnya Adalah Gue Juga Harus Bertanggung Jawab Sama Apa Yang Gue Buat Oke Here Is All The Music For 15 Second Opening Dway Arifian Channel That's all Thank you For Listening Thank you For Watching See you In my Other Videos Stay Healthy Good Luck For Our Future Bye Bye Terima kasih.